Oke, mari kita mulai belajar mengenal CNM Kita akan belajar tentang bagaimana membuat program, menjalankan, mengukur benda yang kita jadikan benda kerja di CNM Saya menggunakan musim brown sharp, tipe global, ini kategori klasik Di sini ada prop head PH10M dari Renesal Kemudian ada extension prop Dan ini menggunakan prop head Stylist Renesal juga Sesemudian ini ada joystick Joystick ini ada beberapa fungsi Ini untuk mengatur kecepatan Ini untuk menhidupkan dan mematikan aksis Terus kemudian ini gambar emergensi Kalau suatu saat si mesin berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan Ini untuk peran Menjalankan mesin Atau mematikan mesin Tahap pertama kita menyalakan dulu panel mesin Terus kita menyalakan softwarenya Keluarkan softwarenya Software yang dipakai adalah PC Demis versi 4.1.3 Perangkat Terus kita menyalakan Terus kita menyalakan kemudian mesin akan bertanya probe berapa yang sedang dipakai saat ini terus kemudian kita lihat probe yang tertera berapa baru kita oke kemudian mesin bertanya dia meminta untuk di home position home position itu ada ada yang bilang itu 0 return ada yang bilang itu 0 0 atau boleh kita sebut sebagai alignment dari mesin itu sendiri kita oke kita nyalakan servo motor oke mesin akan bergerak mesin akan bergerak ke home position atau 0 0 nya mesin atau bisa kita sebut ini adalah NCS mesin koordinat sistem setelah mesin menginisialisasi home position kita buat program baru bisa kita namakan ini adalah tes oke oh ternyata file nya sudah ada kita buat file baru oke terus kemudian software bertanya kita mau menggunakan probe berapa disini kita pakai probe 1 oke kemudian akan muncul format seperti ini terima kasih telah menonton dikasih terima kasih telah menonton Terima kasih.